Hai sedikit kenyal-kenyal itulah itulah khasnya ya ada sedikit kenyal-kenyal rasanya kenyal tapi lembut gimana yuk bayangnya kenyal tapi lembut ya rasa ada rasa kenyal lembut-lembutnya begitu jadi untuk kawan-kawan semua dimanapun berada kalau yang ingin mencoba atau mencoba masak-masakan ala India silahkan datang ke sini bisa terakhir hehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ketemu kembali dengan saya sama n channel yang kesempatan kali ini ingin menyapa kalian semua gimana pun berada semoga pada sehat-sehat dan tetap semangat semangat oke pada kesempatan kali ini di saat yang berbahagia ini saya akan makan makanan khas India yang banyak dikembali orang di sini terutama orang-orang mayu sini dia suka makanan makanan India yaitu makanan dia goreng ya berbentuk dalam goreng namanya mie goreng mie goreng mama ala India tapi dia ada di Malaysia oke kawan-kawan semuanya coba kita buka mie gorengnya gimana bentuknya rasanya apakah coba buka dan ini seperti biasa saya sudah membawa bungkusan bungkusan di dalamnya mie goreng saya bawa kerupuknya bawa kerupuk ini sedap juga tak lupa membawa timun timunnya ini kalau goreng-gorengan makan timun mesti stop oke kita letak dulu nah seperti biasa seperti biasa orang di sini dia makan selalu dibungkus sini macam makanan apapun dia dibungkus pakai kertas lagi di dalamnya ada plastik mie goreng kawan-kawan ku masih berasap saya suka makanan yang masih berasap tapi ini ini macam kalau makan kita tidak boleh berhari-hari makan inilah maksudnya setiap hari makanan begini dan namanya polesterol jadi kita makannya jarang-jarang makanlah macam dalam satu bulan mungkin makan empat kali lima kali bukan sehari-hari banyak sedap masih masih berasap mantap kita taruh timun ini kalau limon ini dia untuk mengurangi kadar minyaknya yang dari dalam goreng ini goreng-goreng ini goreng mama orang sini sebut sebab ini yang buat adalah orang India oke kita resah tapi suki oh ini dia saya lupa makan mie goreng mau pakai tangan oke kawan-kawan makan makan ini goreng mie goreng mamaku orang India masak kita coba Bismillahirrahmanirrahim masih berasap Bismillahirrahmanirrahim mie nya lembut rasanya pun lezat ada rasa gurihnya dan pedasnya pun pas ini ada tahu disini ada tahu disini ada tahu kita coba tahunya sama apa enggak macam di Indonesia tahunya pun macam terbuat dari gedele memang tahu dari gedele kita coba lagi makan sodara-sodara dia teksturnya lembut yang saya suka dia punya rasa itu murid ada rasa gurihnya macam gimana ya kalau di kita itu lezat 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 dan gurih itu saja pedasnya pun pas dan ciri khasnya orang India itu kalau masak ciri khasnya itu mesti ada rasanya agak masam-masam sedikit itu ciri khasnya masakan apapun dia mesti ada rasa masam-masam dia macam khasnya dari sana harang dan rasa asinnya buku pas garam nyabung cukup tahunya mantap oh ya saya terlupakan kalau ini tadi saya membawa pepecem atau kerupuk kerupuk kita buka kerupuknya ini kerupuknya orang India rasanya gimana kita rasa dan kerupuknya itu beda sama di tempat kita kalau di kita dia punya dia punya bentuk dia punya size dia tebal tapi kalau disini bentuknya begini ini karena tadi sudah pecah dia bentuknya pipis 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 banget tapi sedap disini disebut pop kita lanjut makan ya super rasanya pun dia lengkap dengan kue ada tapi ini kan masih pagi jadi belum ada masih ada asapnya disini masakan-masakan panas sekali lagi ini rasanya lembut dia punya rasa lembut besar pedasnya pun pas dan dia punya tekstur sangat-sangat saya kasih bintang bintang 4 saja dulu bintang 4 untuk yang memasak timun ya guys ini lagi sedap lagi lagi enak lagi saudaraku ini dicampur sama ayam goreng biasanya orang sini makan goreng-gorengan selalu pakai ayam dia jadi masakan seperti ini ya ayam dipotong-kotong dimasak sedap namanya mie goreng ayam goreng banyak sedap winak artinya memang winak kan rasanya itu ada rasanya itu ada sedikit kenyang-kenyang kenyang-kenyang rasanya kenyang tapi lembut gimana yomba yang kenyang tapi lembut ya rasa ada rasa kenyang lembut-lembutnya jadi untuk kawan-kawan semua dimanapun berada kalau yang ingin mencoba atau mencoba masakan masakan ala india silahkan datang ke sini seperti biasa nanti nanti saya terakhir oke kawan-kawan ini kebetulah suaca dan suasana jadi rantau jadi makannya apa adanya dulu pun sewaktu saya pun pertama-pertamanya datang ke sini pun makanan-makanan itu pun masih heran ini makanan apa ternyata setelah lama-kelamaan kita terbiasa jadi mungkin dulu baru-baru datang masih dalam keadaan satu minggu dua minggu masih belum bisa makanan seperti ini tapi lama-kelamaan setelah menggarat di sini akhirnya terbiasa dan keenakan besok lagi besok lagi tetapi itu tadi untuk makanan seperti ini tidak bisa dimakan untuk setiap hari ya itu tadilah mungkin dalam dia dalam jangka satu bulan empat kali lima kali itu sudah oke kalau tiap hari kayaknya tidak bisa membayangkan lemahnya itulah dan minumnya pun air putih oke untuk kawan-kawan semuanya untuk sobat-sobat sama end channel semuanya terima kasih yang sudah menonton mohon saran dan kritiknya agar bisa berkembang seperti mereka-mereka yang sudah begini-begini oke thank you dan jangan lupa yang belum subscribe like dan komen juga silahkan ditutup tombolnya begitu oke teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menyelesaikan sekali lagi dan tetap jaga kesehatan tetap waspada dan untuk bekerja tetap semangat oke assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati